Terima kasih masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara seorang kakek di Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi korban tabrak lari. Korban ditemukan tewas di pinggir kebun kopi dengan luka parah di bagian kepala. Dari hasil olah TKP, korban ditabrak dari belakang oleh pengendara motor. Sejumlah warga langsung mengevakuasi jenazah korban tabrak lari, yakni Giman, warga desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember pada Senin pagi. Jenazah korban ditemukan di pinggir kebun kopi yang berjarak 5 meter dari jalan aspal. Kepala korban dan sejumlah bagian tubuh lainnya terluka parah. Korban yang sudah berusia 88 tahun ini diduga ditabrak motor saat berkunjung ke rumah anaknya dengan berjalan kaki. Lukanya banyak, Pak. Di tangannya luka terus di... Boto. Di kepalanya itu bocor, Pak. Parah, Pak. Ya, terus apa? Di sini itu netes darah terus. Mungkin di korban tabrak lari, Pak? Ya, iya mungkin. Karena sudah ditemukan tergeletak di sini, mungkin dibindahkan ya sama yang nembrak. Dipindahkan ke sini supaya tidak kelihatan orang waktu saat itu sudah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan korban ditabrak dari belakang oleh pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pengendara motor diduga juga terluka karena terdapat cucuran darah dan bekas goresan di aspal jalan. Polisi juga menemukan sejumlah sayur-mayur yang diduga milik pengendara motor. Kita menemukan dua bercak darah, yaitu yang bercak darah di sebelah kiri itu milik korban yang berjalan kaki. Sedangkan bercak darah sebelah kanan itu milik pengendara sepeda motor. Jadi pejalan kaki itu dari arah utara ke selatan, sedangkan sepeda motor juga sama satu arah dari arah utara ke selatan. Pada saat di TKP terjadi kecelakaan, untuk pejalan kaki itu terlempar di sebelah kiri jalan dan pengendara sepeda motor di sebelah kanan jalan. Tim Liputan Kompas TV Jumlah Jawa Timur